Pemirsa perampokan uang hibah dari Kementerian Desa sebesar 397 rupiah di Kabupaten Cianjur terekam CCTV. Perampokan terjadi setelah korban pulang mengambil uang dari bank. Rencananya uang tersebut akan disalurkan ke kelompok simpan pinjam UMKM di 4 desa. CCTV detik-detik terjadinya perampokan uang hibah dari Kementerian Desa sebesar 397 juta rupiah yang terjadi di Kantor Unit Pengelolaan Kegiatan Badan Kerjasama Antar Desa di Kampung Kabung Luwuk, Desa Ciwalen, Kecamatan Sukaresmi seusai korban pulang dari bank di wilayah Cipanas. Korban yang diketahui adalah Endi Suhandi, Ketua Badan Kerjasama Antar Desa, terlihat di rekaman CCTV dalam hitungan detik, pelaku langsung menarik tas korban yang berisi uang ratusan juta. Setelah korban memarkir sepeda motornya, korban juga sempat mengejar pelaku, namun pelaku langsung lari dengan menggunakan sepeda motor. Korban langsung berteriak minta tolong, namun tak ada warga yang keluar karena jalanan sepi dan di dalam gedung juga sedang rapat di lantai dua. Menurut Dodi Sopian Ramadhan, Ketua UPK Kecamatan Sukaresmi, pelaku ada dua orang. Salah seorang pelaku bertugas mengeksekusi, dan satu pelaku lainnya menunggu dengan sepeda motor. Rekan kami mungkin Ketua BKAD, Badan Kerjasama Antar Desa itu mencairkan uang untuk perguliran ke kelompok-kelompok SPKP yang ada di wilayah kerja kami, di Kecamatan Sukaresmi. Sekitar pukul 11.11 dari BNI, kemudian ke UPK. Tiba di UPK setelah pemikiran dari motor, kemudian ambil tas, dipindang, terbuk dari belakang, dan langsung lari dan ditunggu akannya penyambang matahari ke dalam kawan-kawannya. Apa itu uang ngambil dari bank? Dari bank BNT. Kalo berapa itu? 397-397 juta. Berang lebih seperti itu. Sebelum kejadian, korban mengambil uang dana hibah dari Kementerian Desa sebesar 390 juta dari salah satu bank di daerah Cipanas tanpa dikawal petugas kepolisian. Uang tersebut diperuntukkan untuk simpan pinjam kepada kelompok usaha Masyarakat Kecil Menengah, UMKM, di 4 desa di Kecamatan Sukaresmi. Untuk menyelesaikan penggantian uang tersebut, pihak UPK Kecamatan Sukaresmi bermusyawarah dengan desa dan akan dilaporkan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk selanjutnya dilaporkan ke Kementerian Desa. Sementara itu, Satuan Reskrimpor Lesci Anjur masih memburu para pelaku yang ada di rekaman CCTV. Heri Setiawan, Bandung TV